Start News Start News Jendela informasi Anda Dipersembahkan oleh Terminal Priya Cepat dan bisa ditunggu Jalan ke desa Simpang Duhudolok Rusak parah warga kesulitan Angkut hasil bumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami tim redaksi Start News Hadir dengan berita terkini dan teraktual Seputar bumi Gordang 9 Mending Natal dan Sumatera Utara Sebelum kita ke berita selengkapnya Kita simak dulu yang satu ini Terima kasih Anda telah membayar pajak daerah Dan retribusi daerah Pesan ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset daerah Kabupaten Mandeling Natal Jalan Kabupaten menuju Desa Simpang Duhudolok Kejamatan Ulupungkut Kabupaten Mandeling Natal Sumatera Utara Rusak parah Kondisi ini sudah berlangsung lama Tetapi sampai saat ini Belum ada perhatian dari Pemkap Mandeling Natal Jalan sepanjang 2400 meter Dari Simpang Duhulombang ini Dipenuhi batu-batu besar Yang berserakan di badan jalan Bahkan sebagian jalan Ada yang operasi Kondisi ini makin sulit dilalui Karena kerusakan jalan terdapat Di jalan yang menanjak Sepanjang 1 km lebih Sedangkan di bawah jalan Ada jurang tempat Mengalirnya Sungai Aik Sabud Kepala desa Simpang Duhudolok Imbalo Lubis Yang dihubungi Stan News Pada Senin 12 September 2022 Membenarkan kondisi jalan Menuju desanya Rusak parah Panjang jalan dari Simpang Duhulombang Mencapai 2400 meter Sedangkan jalan yang rusak parah Sepanjang 2000 meter Menurut Imbalo Lubis jalan itu Dulunya dibangun sewaktu Masih ada program PNPM Kondisinya saat ini Batu-batunya sudah Berserakan di badan jalan Dan banyak lubang Sehingga menyulitkan Pengguna jalan Kalau tidak hati-hati Dikawatirkan mobil Atau sepeda motor Akan jatuh ke jurang Untuk mengurangi Kerusakan jalan Kata Imbalo Warga sudah beberapa kali Bergotong-royong Menutup badan jalan Yang berlombang dengan semen Namun tempelan semen itu Hanya bertahan sementara Itu sebabnya Dia berharap Pemerintah segera Memperbaiki akses jalan ini Karena kerusakannya Sudah memperhatinkan Warga juga kesulitan Membawa hasil bumi keluar Dari desa Simpang Duhulok Jalan menuju ke desa Simpang Duhulok Dari desa Simpang Duhulok Lombang menuju Simpang Duhulok Berkisar 2400 meter Sekarang kondisinya Sangat prihatin Sangat parah Batu berserakan di jalan Berkisar 2 kilometer Jadi itu dikhawatirkan Kendaraan-kendara yang lewat disitu Menuju desa Simpang Duhulok Bisa-bisa nanti Tergelincir ke jurang Ya udah lama Soalnya jalan itu Masih dibangun Masih masa pembangunan Di masa program PNPN Terkadang Di apalah Di setelahnya dibuat Tahapan Untuk Perbaikan Melalui gotong royong Bersama masyarakat Sebagian yang parah-parahnya itu Selalu Setelahnya di Apa Di Ditempel Tempel ya Pakai semen Ya Tapi kemanalah Pahamlah Bapak Kemana situasi Kemampuan kami di desa Cuma segitunya Sedaya mampu kami Sudah kami buat Tapi Itu pun masih Lantaran banyaknya yang rusak Tidak bisa kami kendalikan Jadi Sampai saat ini Kami sangat bermohon Kepada pemerintah Mandalin Natal Itu supaya Jalan itu Supaya diperhatikan Soalnya Berfaktor pada Perekonomian masyarakat Kalau soal Pengusulan itu Selalu Itu diajukan Di Musrembang Untuk diajukan Ke kebupaten Melalui Planning Tapi sampai saat ini Belum ada Realisasinya Jadi kami sangat Bermohon kepada Bapak Bupati Kiranya Supaya jalan Desa kami itu Desa Cibongdolok Supaya Diperhatikan Sebagian masih bisa lewat Tapi masih Banyak juga yang Tidak bisa naik Diakibatkan Jalan berserahkan Di jalan Batu berserahkan Di jalan Pandauan di lapangan Tidak semua jenis Kenderaan bermotor Bisa masuk ke desa ini Akibat jalan yang rusak Selain tanjakan yang panjang Kerusakan jalan Juga parah Saat ini Akses jalan Satu-satunya Menuju Simpang Duhudolok Hanya lewat Jalur ini Itu sebabnya Warga berharap Pemkap Medina Segera memperbaiki Jalan tersebut Dari Kotanopan Lokot Husdalubis Melaporkan Untuk Stand News Terima kasih Anda telah menyimak Informasi terkini Dan teraktual Seputar Bume Kordang 9 Mandeling Natal Dan Sumatera Utara Anda dapat mengakses Berita ini Di portal berita online kami Di www.statnews.co.id Dan Anda dapat Menyimaknya Secara langsung Di live streaming kami Di www.statfmadina.com Saya Pak Selesregar yang bertugas Mewakili tim redaksi Stat News Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Paras Stab News Stab News Jendela informasi Anda Dipersembahkan oleh Terminat 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 Cepat Dan bisa ditunggu